Al-Fatihah 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 Sikrullah terpenting, terkumplit. Kalau sholatnya bagus, maka lain-lainnya Allah mengurus bagus. Bapak Ibu, kita diciptakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia, Allah menciptakan kita untuk mengabdi ke Allah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah gair mahdoh. Ibadah mahdoh diantaranya sholat dan belajar, bekerja, berumah tangga, bisnis, itu juga ibadah gair mahdoh. Makanya tunggu waktu sholat dengan banyak belajar, tunggu waktu sholat dengan mengurus keluarga, tunggu waktu sholat dengan bekerja, insya Allah kalau sholat yang ditunggu-tunggu, maka yang lainnya Allah yang memudahkan. Bisa dipahami ya ade-ade ya? TBM apa artinya? Mana suaranya TBM? Tepat waktu berjamaah di masjid. Bagi laki-laki harus melakukan itu. Kalau laki-laki tidak ke masjid, namanya lelaki solehah. Jelas Pak? Sudahlah cukup ibu yang jadi solehah ya. Bapak lelaki soleh. Ibu, kalau suami sholat di rumah artinya apa? Artinya tidak ke masjid. Pinjeminmu kena ya. Adek-adek, dalam situasi apapun sholat harus terjaga. Insya Allah sedih, sholat. Punya keinginan, sholat. Gembira, sholat. Kecewa, sholat. Ngadu kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menguasai segala-galanya. Apa yang Allah takdirkan, pasti akan terjadi. Tidak bisa dicegah, dihalangi siapapun juga. Pokoknya, kalau ada apa-apa, ingat sholat. Kenapa? wasta'inu sofri wa sholat. Ingin memperbaiki urusan? Sholat saja yang bagus. Ibu? Ibu? Eh Ibu? Ibu cemburu sama suami? Belum selesai pertanyaan. Ya sudah, terserah Ibu ya. Sholat. Telat makan jadi masalah? Telat makan jadi masalah? Tidak. Telat tidur jadi masalah? Tidak. Telat sekolah jadi masalah? Tidak. Telat bayar utang jadi masalah? Tidak. Apa sumber masalah? Tidak. Telat sholat. Sholatnya bagus, nanti Allah mudahkan. Demi Allah itulah sebetulnya yang diperintahkan. Untung kita cuma lima kali sehari. Aslinya kan lima puluh kali sholat itu. Nah, sholatnya lima kali, ibadah lainnya di antara sholat. Dua kunci sukses yang kedua adalah amalan yang disukai Allah sesudah asolatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Azab yang didahulukan di dunia ini diantaranya kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, uzubillah. Pokoknya kalau orang sudah mulai menyakiti orang tua, maka gerbang gelisah, gerbang penderitaan, gerbang bertubi-tubinya kesusahan itu kita buka. Nah, uzubillah imin jali. Ingin bahagia, muliakan orang tua. Ah, orang tua saya masih belum bagus pemahaman agama. Ingat Nabi Musa ketika diperintah bertemu dengan Fir'aun. Bagaimana perintahnya? Kaulan layinan. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan bertemu dengan Fir'aun. Apa yang diperintahkan Allah? Kaulan layinan. Berkata dengan lemah lembut. Padahal Fir'aun keji, zolim, melampaui batas. Kenapa para penafsir bertanya? Ini Nabi disuruh berkata lemah lembut. Salah satu penafsirannya, karena Fir'aun pernah membesarkan Musa dari bayi sampai cukup dewasa. Islam sangat menghormati jasa kebaikan orang lain. Kalau Fir'aun saja segitu buruknya, Nabi Musa harus berkata lemah lembut, bagaimana mungkin kepada orang tua yang jelas-jelas perjuangan pengorbanan yang membesarkan kita, kita tidak sungguh-sungguh. Makanya adik-adik, tiada prestasi, tiada kebahagiaan, tiada kemuliaan tanpa berwakti kepada orang tua. Ingat baik-baik ya, kalau kefir'aun saja berkata lemah lembut, bagaimana mungkin kepada orang tua kandung kita berkata keras dan kasar. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Ikhwan paham? Jokho. Akhwat? Siap, Pak. Maaf ya, Pak. Memang begitu guru-gurunya ngajar. Penting dipraktekan. Sebetulnya tidak rumit sih kepada Allah itu. Allah muliakan orang tua, kita akan mulia. Kita bahagiakan orang tua dengan ikhlas, kita akan dibahagiakan oleh Allah. Tidak ada gerbang yang paling dekat untuk mencapai keridoan Allah sesudah sholat, kecuali memuliakan orang tua. Jangan hitung-hitungan, apalagi di depan orang tua, jangan sibuk pegang HP. Belum tentu lama ketemu orang tua. Kalau orang tua nyuruh, udah, sempurnakan saja. Allah mengetahui siapa anak yang berbakti dan mudah bagi Allah membuat hidup kita menjadi mudah dan berkah. Tiga, apa amalan yang penting? Ketiga, Al-jihadu fi sabi lillah. Jihad itu bukan berperang saja. Itu salah satu. Jihad itu orang yang bersungguh-sungguh. Jadi sekarang sederhanakan. Kenapa? Karena janji Allah, waladzina jahadu fi na'lana diyanahum subulana. Dan orang-orang yang all out, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridoan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Ibu-ibu, ada yang kesini pakai Google Map tidak? Pakai ya? Nurut? Nurut? Apapun yang disuruh Mas Google? Nurut ya? 200 meter belok kiri? Belok. Putar, salah alamat, balik lagi? Balik. Luar biasa. Tidak menentang, tidak berbantah-bantahan, tidak emosi, sampai itu cuma Google Map. Apalagi yang bersungguh-sungguh kepada yang dituntunkan Allah nyampe kita. Manusia itu tiga yang dirindukannya, bahagia, mulia, selamat. Itu hanya ada dengan sungguh-sungguh di jalan yang Allah sukai. Pak, Bu, Alhamdulillah hari ini kami, sudah selesai kan ya? Kalau lebih sudah deh, dipulangin kan? kami kembalikan darutauhid, tidak pernah bisa menyelehkan siapapun. Satu-satunya yang menyelehkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pesan kepada orang tua, kalau ingin anak-anaknya soleh, solehah, ingat baik-baik bahwa Allah melihat semua perbuatan ibu bapaknya. Jadilah orang yang layak oleh Allah diamanahi rejeki anak yang soleh, solehah. Caranya bagaimana? Satu, banyak tobat. Loh, kok banyak tobat? Siapa tahu selama ini belum jadi contoh yang baik bagi anak-anak. Jangan-jangan anak-anak sikapnya kurang baik buah dari dosa kita yang merasa aman padahal Allah melihat. Banyak tobat. Yang kedua, jadilah contoh apa yang ingin pada anak adakan dulu pada kita. Ingin anak sopan, kita sebagai orang tua yang lebih sopan. Ingin anak baca Quran, kita yang baca Quran. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Allah melihat semua perilaku orang tuanya dimanapun juga. Oh, Allah lihat. Ini bapaknya berusaha ngaji walaupun masih terbata-bata. Allah menyaksikan. Bapaknya berusaha jujur walaupun di kantor lingkungannya membuat tergelincir. Ini Allah melihat ibunya tidak banyak bicara walaupun dalam arisan. siapa itu yang kebeserkan? Allah melihat dan mudah bagi Allah. Punten ya bu, Pak, mau disekolahkan dimanapun, tetap yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Tidak bisa. Kami tidak sanggup ngebulak-balik hati sebanyak ini. Hati sendiri saja. Susah diaturnya. Yang ketiga kata kuncinya kalau nanti berjumpa dengan anak berikan pendidikan, pelatihan penuh kasih sayang. Contohnya orang sayang kekucing bagaimana? Wuh, dibelek, dipeluk, diciumi. Jauh lebih hebat sentuhan dengan kasih sayang daripada nasihat panjang lebar. Jangankan kemanusia singa, binatang, binatang buas kalau diberikan pendidikan kasih sayang dia mengerti bagaimana membalas kasih sayang. Di Darutohid ada kuda dan ada seorang anak namanya Bagus anak tetangga yang apa namanya apa deh Down Syndrome adik-adik tahu kan Bagus tahu? Banyak kuda-kuda bengal tapi tidak pernah mengganggu Bagus ini. Ada saya kuda saya sendiri walaupun suka berkuda takut dengan satu kuda yang Alvareta atau yang putih dan saya lihat Bagus main di kandang Alvareta luar biasa kenapa? Karena katanya yang Down Syndrome itu hatinya itu lembut penuh kasih sayang sehingga hewan-hewan pun tidak berani menyakitinya. Kita ini agak kurang pendidikan kasih sayang terlalu banyak nasihat suruhan dan larangan padahal yang lebih penting sentuhan penuh dengan keikhlasan. Dan yang terakhir ingatlah kekuatan yang bisa merubah takdir tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Makanya kalau lihat anak lebih baik keluarkan doa. Kalau ingat anak keluarkan doa. Kalau membangunkan anak tangan ke anak hati ke Allah. Ya Allah ini anak ciptaanmu ini anak milikmu ini anak setiap saat dalam kekuasaanmu ampuni saya ya Allah belum jadi orang tua yang baik ya Allah tolong solehkan anak ini jadikan anak yang benar-benar dicintaimu mencintaimu sambil peluk sambil bisik bangun sayang sudah waktunya subuh. Allah melihat apa yang dilakukan Allah yang kuasa membangunkan ngantuk keprot gak boleh baru sekali doanya bangun jangan kalah oleh kemalasan jangan sampai hilang kasih sayang karena diuji oleh kemalasan anak-anak percayalah bu orang yang paling kuat kasih sayangnya jangankan manusia binatang buah saja bisa takluk kekuatan orang tua kekuatan kasih sayang juga kekuatan doa mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mendapat lingkungan yang baik jaga dalam milih teman ya bergaul dengan penjual minyak wangi ikut bergaul dengan pandai besi bau bau bakaran bukan bau besi siapapun tergantung teman-teman ya mudah-mudahan nanti dapat sekolah yang lebih baik dari darutauhid ini yang lingkungannya lebih menguatkan iman dan lingkungannya membuat adik-adik lebih banyak manfaat demikian bapak ibu yang baik terima kasih kepada para pimpinan yayasan pembina maupun pengawas ada yang kurang awas ini pengawas kemudian para guru mana guru-gurunya alhamdulillah biasa guru di belakang adik-adik it's time to say goodbye but you know what apa I love you all itulah bahasa inggris andelan itu juga diajarin anak Alhamdulillah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Qairil Makdubi Alayhim Walawdallin Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Alhamdulillah Ya Allah Wahai yang maha menatap Wahai yang maha mendengar Ya Allah Engkau lah yang menyaksikan semua perjuangan orang tua kami Di hari yang penuh berkah ini Kami mohon kepadamu Bahagiakan orang tua kami Ya Allah Kami tidak tahu berapa lama lagi yang akan menatap wajahnya Ya Allah Tuhai Allah yang maha yang maha baik Andai suatu saat kami berpisah Andai suatu saat Engkau memanggil pulang orang tua kami Jadikan akhir hayatnya Husnul khatimah Husnul khatimah Ya Allah Jadikan wafat ibu bapak kami Husnul khatimah Lapangkan kuburnya Ya Allah Terima semua kebaikannya Ringankan hisabnya Jadikan keduanya ahli syarga Jangan biarkan ibu bapak kami hina dan menderita Jangan biarkan ibu bapak kami suul khatimah Jangan biarkan ibu bapak kami tersiksa di kuburmu Ya Allah jangan biarkan ibu bapak kami menjadi ahli neraka Alhamdulillah Jadikan sepanjang hayat kami Kami menjadi kebahagiaan, kemuliaan bagi ibu bapak kami Ya Allah ampuni dan sayangi guru-guru kami Jadikan setiap amal kebaikan yang dapat kami lakukan Mengalirkan pahala bagi guru-guru kami Muliakan keluarganya Muliakan keturunannya Jangan biarkan kami menjadi murid yang tidak tahu diri Ya Allah karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah Keluarga yang bahagia karena patuh padamu Cukupi keluarga kami hanya dengan rizki yang halal barokah Karuniakan lahir batin sehat walafiah Ya Allah jadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh-soleha Muliakan akhlaknya ya Allah Kuatkan imannya Lindungi dari fitnah zaman Lindungi dari godaan-godaan yang menggelincirkan Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka ya Allah Lindungi anak-anak ini dari apapun yang kau haramkan Kuatkan imannya ya Allah Teguhkan keyakinannya Muliakan akhlaknya Sehatkan lahir batinya Berikan masa depan yang penuh berkah Yang membawa kemuliaan bagi dunia akhiratnya ya rahmat rahimin Lindungi keturunan kami dari segala perbuatan hina Dari kejahatan mahlukmu Dari apapun yang kau haramkan Ya Allah Andai sesudah ini kami berpisah Pertemukan kembali kami dalam kebaikan Andai ajal memisahkan kami Pertemukan kami kelak di syurgamu ya rahmat rahimin Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina aza banar Subukana rabbika rabbil aizati amma yasifun Wassalamun alhamursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah maha mendengar Allah maha mengabulkan doa Selamat jalan anak-anakku sekalian Jaga diri baik-baik Ingatlah kita pernah ada takdir bersama di pesantren darutauhid ini Ya Terima kasih adek-adek Selamat jalan Ibu bapak yang budiman Terima kasih para guru dan para pimpinan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh